Sosok inspiratif kali ini adalah seseorang yang karyanya telah banyak kita nikmati. Bukan wajahnya yang tampil di depan layar, namun namanya yang muncul di awal dan di akhir film favorit kita semua. Saya memang udah obsesi, saya gak inget ya tahun 79, 80, 81, pohonnya di antar itu saya masih sangat muda, masih kecil. Udah obsesi untuk film. Selaras dengan jumlah karyanya, prestasi dan penghargaan untuknya sudah tidak bisa dihitung jari, karena beliau selalu berlari untuk tetap menjadi nomor satu di industri. Di sini perkembangan ini kita mendingan rangkul, kita siap karena ini akan jadi besar. Menjadi bagian dari tumbuh pesannya industri perfilman di tanah air, juga mentor bagi sineas-sineas muda yang di tanah air. Saya yakin dan semua pasti akan penasaran dengan perjalanan suksesnya dan apalagi hal yang ingin beliau capai. Selamat datang di Interaksi bersama saya, Yulianre Darwis. Mr. Manoj Punjabi. Yes, sir. Thank you so much. Terima kasih. Waktunya udah masuk ke Fast Lab juga, swap test. Udah swap test, kita bebas ya. Ini bebas. Biasanya swap test kita di kantor, besok dapet hasil. Ini 2 jam. 2 jam. Dapet informasi baru dari seorang Manoj Punjabi. Selalu keren. Sehatnya keren. Thank you. 2 jam. Ini saya coba mengurai tokoh dalam artian, ini cara ibadah kita lah untuk berbagi ilmu kepada begitu banyak rakyat Indonesia. 271 yang akan di dalam negeri. Mungkin di luar negeri juga pengen tahu siapa sih seorang Manoj Punjabi. Dan gue kalau jadi presiden, menteri perfileman itu pasti Manoj Punjabi. Karena you know everything, bro. Pertama-tama terima kasih atas sanjungannya. No, ini fakta. Ini fakta. Terima kasih. Saya sih gak pernah pikiran ke sana. Lebih kan maunya kerja-kerja-kerja yang produktif, yang efisien, yang terbaik, yang bisa. Saya pernah filosofi adalah kasih yang terbaik, yang bisa jadi inspirasi bagi bangsa kita, value yang kita bisa create. Ini permulannya, saya memang udah obsesi, saya gak inget ya tahun 79, 80, 81. Pernah di antara itu saya masih sangat muda, masih kecil. Udah obsesi untuk film. Jadi kita punya majalah, bukan majalah, dulu metrai stamp ya. Buku stamp kan ada. Itu instead of stamp, saya taruh perangkut. Kayak filateli lah. Iya, iya. Jadi saya suka potong dari sinar harapan, iklan koran. Saya potong. Oh sinar harapan. Sinar harapan. Oke, iya, iya. Sekarang kan suara pembaruan. Jadi saya potong iklan itu, kan dulu gak ada internet, gak ada, mau akses foto film gimana. Jadi saya suka kumpulin, udah obses saya mau jadi filmmaker. Waktu lulus kuliah, disini kita family crisis. Saya gak bisa kuliah di luar, mau pengen sekolah film di luar, obsesi mau banget sekolah film. Itu sekolah apa dulu, bro? Di IEU, Indonesian European University. Di departemennya apa? Business, marketing. Oh, business, not movie. Jadi gak ada, no, no, bachelor, saya lulus di marketing management, sekolah bisnis. Oh, bisnis, oke. Dan mau pengen belajar itu film kayak apa. Tapi udah siap masuk, mau masuk di perusahaan film dulu perusahaan keluarga, market film, dibilang jangan. Bukan waktunya. Indonesian film lagi decline. The Indonesian movie industry declining stage yang lagi ancur-ancur. Udah, jadi masuklah ke perusahaan kerja di perusahaan pulp and paper. Pengalaman tiga bulan, dipecat. Dipecat, dipecat. Dipecat? Dipecat. Seorang Bundesmenjabi juga pernah dipecat, oke ya? Oke ya, dipecat. Indakyat saya kerja. Wah, nyesel tuh. Pak Jio Indakyat. Mungkin bukan bidang saya. Terus masuk ke bisnis ekspor, ekspor garments. Jadi garments kan dulu orang dari Middle Eastern, suka dari Timur Tengah, suka datang Dubai. Kita datang ke sini, saya ajak ke pasar tanah bank. Diorang beli di garment, kita ekspor. Coba di sana. Terus masuk di pabrik, punya unit, jahit baju, beli materi. Saya suka desain baju, terus sampe buka toko. Akhirnya gak rugi, jalan oke bikin. Tapi gak ada kenyamanan, gak ada happiness gitu. Bukan happy-happy, tapi enggak. Belum find the right job. Oke. Akhirnya dapet kesempatan di TV. Bikin sinetron, permula dari 1995. Orang pengen tau, MD lahir 2002. The first sinetron. First sinetron, 2003, 25 Juli, hari Kamis, saya masih ingat. Adalah dia, jam 8 malam. 25 Juli, 2003. Dia. Siapa bintang itu? Bintangnya Ari Wibowo, Lulutobing, Tengkurian. Jadi, awal-awal kan MD strateginya semua yang hebat-hebat. Jadi, papan atas, semua MD ambil. Exclusive dealnya, jadi. Terus ada Tamara di Ikhlas. Iya, iya, iya. Terus ada lagi kita bikin 3 in 1 di SCTV. Terus baru masuk ke RCTI. RCTI. Yang pertama adalah Yoyo dan Hantu Cilik. Oh, Yoyo. Cilik, iya, iya, iya. Terus, habis itu, masuklah Bawang Merah, Bawang Putih. Bawang Merah, Bawang Putih. Ini yang fenomena, nih. Gak ada yang punya, gak tahu bahwa itu ada Bawang Merah, Bawang Putih. Terus, berlanjut itu booming langsung. Baru booming, besar, malin kundang. Terus, banyak hidayah, hikmah. Baru ke Cinderella di Stripping. Cinta Fitri. Stripping itu? Stripping. Gue masih ingat banget tuh. 2003, itu jamannya luar biasa. Fenomena banget. Gak ada yang gak kebayang sinetronnya produknya MD. Waktu itu. Dan itu menjadi suatu track digital, bro. Gak bisa diiniin hari ini, kan. Dan ini sebuah karya-karya itu diapresiasi. Karya-karya itu diapresiasi. Ada juga karyasi setelah itu mulai dengan animasi. Iya. Nah, ini menarik, nih. Selalu orang meimajinasikan, dan dari setermasku saya sendiri, Manus Punjabi itu selalu korelasi dengan sinetron, film, animasi. Betul. Itu yang penting? Saya setuju dengan itu. Jadi benar-benar kita fokusnya sinetron dulu, Udah jadi, udah tau formulanya, Masuk ke layar lebar. Karena ini tiga perusahaan yang beda. Bikin film dan bikin sinetron itu gak sama. Gak semua bisa buat itu. Orang pikir sama. Itu industri, menurut saya industri-nya beda. Pemirsa, penonton. Harus dapet pemirsa untuk nonton, Harus dapet penonton untuk bayar nonton. Jadi itu sangat beda, dan Alhamdulillah kami sudah bisa ngerti, Tau formulanya masing-masing. Ini jadi sinetron, Layar lebar, Dari Aetai Cinta, Formulanya awalnya kalah dulu, gagal dulu. Tapi saya tau memang itu bukan film komersial. Cuman tadinya saya pikir bakal ruginya berapa M, Tau-tau lebih lima kali lipat. Oh, ini li? Ternyata, lima kali lipat. Jadi awalnya budgetnya 4M. Jadi ke 7M. Saya pikir paling rugi 1-2M, Gak apa-apa lah mau bikin salah bagus sama Joko Anwar. Tau-tau ruginya 8M. Jadi biaya koran kompas aja gak bisa bayar. Saking penontonnya gak ada. Mungkin zamannya itu. Setelah itu baru ke Aetai Cinta, susernya short sebelumnya. Itu malah budget murah menghasilkan 800 ribu penonton. Yang ngomong selera, ngomong market. Baru ke Aetai Cinta. Jadi cerita yang rugi dulu nih. Tadi apa? Kalah. Terus di bawah. Jadi kalah. Setelah itu bikin Aetai Cinta. Sukses luar biasa. Setelah itu saya bikin di Balindungan Kaba. Yang harusnya budgetnya 12M. Molor-molor-molor jadi 23M lebih. Rugi babak belur. 23M? Iya. 23M 2010. Oke. Jadi ada juga banyak yang kita rugi. Tapi kerugian itu bikin saya belajar lagi. Ada semacam balas dendam. Oh saya harus bikin lebih baik lagi. Jadilah Habibi Ainu. Itu apa? Triggernya ya? Triggernya. Itu trigger. Jadi gagal. Gagal. Bukan kita bikin sesuatu yang hati-hati. Biasanya sampai... Oh lebih berani lagi. Oh berani, tapi detail. Detail dan tahu kesalahannya di mana. Pak Manots, kita gimmick sedikit sebelum masuk masalah era pandemi ini. Siap. Ya. Gue butuh, gue kasih satu kata. Whatever. Imajinasi seorang monat punjabi tentang kata itu terserah apa. Oke. Kita mulai hanya lima atau empat atau lima lah. Saya coba. Ehm... Cinta Fitri. Cinta Fitri. OTT. OTT. Reza Radian. Habibi. Damo Punjabi. MD. Komisi Penyiar Indonesia. Andre. Ini bicara tentang OTT, media baru, kemudian dalam kondisi pandemi hari ini. Semua berubah. Orang yang selama ini nungguin beskop hari ini, ya gue juga baca berapa news. Hari ini dibuka, akhirnya dipospon. Gimana Pak? Pandangan Bapak tentang kondisi ini. Oke. Be. Serba salah ya ini. Mungkin saya ngomong, saya gak mau lihat kepentingan saya, tapi pasti jadi kepentingan juga. Kalau Anda ngomong. Karena saya ada kepentingan, biaskop buka. Tapi saya tidak mau biaskop buka kalau tidak nyaman. Oke. Sekarang, ini jadi pertanyaan saya ke diri saya sendiri. Menurut saya, biaskop buka enggak? Ya tergantung. Kitanya mau apa? Situasi di keadaan, semua jaga enggak? Semua pakai masker enggak? Kita sudah swab tes sama-sama. Hari ini positif dalam 2 jam. Kan jadi Anda komit, saya komit. Saya bebas, Anda bebas. Kita steril jadi. Nah pertanyaannya, Bieskop buka. Yang berani, silakan. Yang gak nyaman, ya jangan. Sekarang balik lagi. Kita mau ekonomi ini berputar atau tidak? Iya. Serba salah, kan? Betul, betul. Sekarang gini, Bieskop enggak buka, kita lihat. Kesehatan number one, ekonomik number one. Itu kalau... Kan katanya angry man is angry man. Katanya gitu. Dan saya percaya, angry man is angry man. Oke. Jadi kalau kita hanya lihat kesehatan dan gak lihat ekonomi, problem. Ini buat si malakam. Oke. Saya jujur bukan profesor. Iya. Mau coba, apa? Mau coba bilang apa yang benar, apa yang salah. Enggak. Itu bukan bidang saya. Oke. Nah, buka, terjadi sesuatu, ya mungkin di handle. Buktinya Korea Selatan. Dia decide buka. Oke. Ada problem, ya tutup. Iya. Ya, kita harus coba. Karena gini, ini... Ini apa? Unprecedented times. Kita enggak tahu benar, salah. Ada kasus orang yang positif, cek kedua negatif, cek ketiga negatif. Itu mau bikin apa? Ya, jadi balik lagi, kalau buat saya, ini kita harus lebih luas secara berpikir. Iya, iya. Uncertainty situation, tetapi membuat bagi seorang Manas Punjabi menjadi kesempatan. Akhirnya muncul over the top. Oke. Nah. Betul. Kalau Anda lihat sih benar, semua ada hikmahnya. Bagi MD, mungkin ini jadi... Yang saya lagi tunggu OTT itu dari 5 tahun. Saya udah, udah istilahnya udah endorse OTT ini akan jadi. Ini, sekarang ini. Ini waktunya... Setuju disrupsi ya? Udah pasti disrupsi. Disruption and change. Ini juga saya rangkul. Oke. Ya, perubahan dan disruption ini. Disruption, change. Saya pegang ini dua. Karena OTT ini akan jadi besar. Orang punya viewing habit dari TV bisa berubah ke sini. Akan berubah. Ya, bisa sih, yes. Akan berubah. Tapi bukan berarti yang ini ancur. Ya, saya nggak tahu ya. Tapi OTT akan maju. Itu membuat situasi the king is content itu dan the queen is packaging kalau di OTT. Kalau saya gini, content is king. Content is king. King is content. Jadi nggak ada pilihan lain. Kami disini akan... Gesat akan... Saya udah akan masuk full all out di OTT. Dari buat series yang jagoan apa. Makanan sehari-hari MD lah. Tapi seriesnya beda. Yang ada yang bilang sinetron. Apa saya akan naikkan mutunya. Cinta Fitri bisa juga besok remake untuk OTT. Oke. Lain-lain IPMD bisa jadi remake untuk OTT. Itu jadi menarik sekarang. Nah, disini perkembangan ini kita mendingan rangkul. Kita siap karena ini akan jadi besar. Pasti. Pasti. Dan dengan masuknya Tencent, VTV, iFlix, Disney Plus. Ada Vue, ada Netflix. Ya. Dan lain-lain. Ini udah nggak main-main. Seorang Manus Bunjabi itu dalam keluarga yang kayaknya... Udah lah. Dia itu sudah dipastikan legasi atau warisannya dari yang di atas industri film. Dia akan nggak jauh dari industri Vue, katanya. Padahal nggak begitu dari kisah ini. Betul, Pak. Dan... Hah? Nggak begitu. Keluarga dulu seampir... Kita hampir bangkrut. Bukan hampir bangkrut. Bangkrut. Jual rumah semua. Jadi nggak ada yang pasti di dunia ini. Itu yang saya belajar. Saya mau masuk, saya pikir saya pasti bisa masuk dulu. Tapi tiga tahun saya di... Di bidang yang garment, bidang tekstil. Bukan bidang film. Baru dapet kesempatan di 95. Mulainya bangun Sinetron. Mulai dari RCTI, SCTV, baru Indosiar. Jadi Sinetron tuh... Naiknya 96, 97. Jadi besar. 96, 97 ya? Itu kesempatan mulai dari 95. Itu keluarga gimana? Bu Sani... Saya kan belum married. Oh, belum waktu itu ya? Saya masih... Jadi bisnisnya masih keluarga. Saya gabung. Oh, oke. Jadi saya sebagai mulai dari bawah loh. Production... Production... Manager, dong nggak? Mungkin supervisor. Jadi literally mulai dari bawah. Saya mulai dari nol. Belajar. Nggak dapet kesempatan begitu aja. Harus buktikan. Jadi bener-bener mulai ini harus buktikan. Baru dapet kesempatan pelan-pelan tujuh tahun akhirnya. Orang selalu berpikir seorang manut penjabi itu dewa cinta. Di sebuah industri Sinetron, film dan lain-lain. Kenapa? Selalu jenrenya bicara love. That's true. 100% I believe. Jadi saya percaya bahwa love itu paling mudah. Karena kita semua, semua pernah ngalamin love. Sudah ngalamin love. Maupun suami istri, maupun pacaran, maupun orang tua ke anak, anak ke adik. Jadi love itu very universal. Kita di jaman sekolah, jaman apa sampai dewasa pasti ada. Jadi buat saya love itu angle yang paling gampang di jual ke universe. Oke. Untuk mau nyambut orang, mau nyambut dengan universe ini. Harus ada medium. Mediumnya love itu. Oke. Jadi itu adalah faktor obsesi saya kalau ngomong topik soal love. Love, oke. Bagaimana genre horror komedi? Oh, horror komedi jagoannya memang MD juga kalau ngomong horror. Karena dari film pertama kalah. Film kedua, Suster Ngesot itu dengan budgetnya 1,3M jaman itu menghasilkan 800 ribu penonton. Yang saya rugi, saya cover di film kedua. Jadi horror, saya kira kami udah punya formula yang cukup baik. Dan jangan balik lagi, setelah itu tahun 2010 ke 2015, 2017 film horror rata-rata, maaf, busuk semua. Drop quality yang dulu tinggi, drop lagi dengan Danur 3. Danur masuk formula baru. Jadi orang berani invest film horror dengan kualitas yang tinggi. Jadi itu jadi trigger yang penting balik lagi. Orang tahu bahwa 6 bulan masa pandemi membuat situasi industri kreatif itu bukan shut down. Ya benar sunyi senyap. Tapi MD selalu berkual dan selalu bercerita. Membangun narasi, setelah syuting dengan protokol kesehatan. Apa yang membuat MD bergeliat dalam kondisi penonton? Kalau saya percaya, saya awal-awalnya, pertama-tama kita harus percaya dulu. Ini pandemi ini sementara atau selamanya? Itu sangat sementara. Tapi sementaranya bisa satu tahun, bisa satu setengah tahun. Itu kita nggak tahu. Saya percaya nggak dunia industri film ini akan hancur? Tidak. Tidak akan hancur. Itu kekuatan dan jadi poin utama ya? Utamanya itu, layar lebar saya masih lagi syuting ASI 2, mendarat darurat, mau syuting dengan Reza, dengan Luna, dengan Panji. Mau syuting apa surga yang tadi rindukan, tiga baru selesai. KKN sudah selesai, saya bakal jalan lagi. Saya nggak pusing, karena saya percaya malah konten saya akan lebih top lagi. Jadi orang mau ke BSKOP. Tapi dengan waktu yang tepat ya. Jangan kita buang sekarang konyol mati konyol. Tidak juga, strateginya harus tepat itu. Dan untuk series digital, kita akan jadi new TV, kita akan di-platform. Saya percaya the new FTA is the platform. Oke. OTT platform. Dan MD melakukan itu? Sudah, bukan melakukan. Sudah melakukan itu. Jadi kami akan launching besar-besaran dengan jangka waktu ini pendek. Jadi udah siap senjatanya. Tinggal attack mode. Jadi bagi saya ini benar, kalau Anda ngomong, semua ada hikmanya. Untuk MD sangat ada hikmah. MD lebih efisien sekarang, cara berpikirnya beda. Kayak startup saya. Saya nggak pusing, lebih jelas. Jadi nggak bingung juga. Hanya bingungnya dua, tiga minggu di bulan Maret. Oh itu awalnya. Sudah itu stress, bingung, adaptasi, cepat balik badan. Selanjutnya, di interaksi. Pertama adalah pemerintah. Pemerintah mendukung. Awal-awal 90, terpuruknya juga industri Korea Selatan, industri filmnya. Hancur juga kayak Indonesia. Tapi pemerintah dukung. Saya udah masuk ke Hollywood buat film di Amerika, masih low budget. Tapi saya masih ada strategi untuk tembus dunianya gitu. Terima kasih.